Halo semuanya, welcome back to my channel, Yunuro Project Video kali ini konsepnya menerawang nih teman-teman Soalnya kemarin tuh gue lagi baca-baca artikel Nah, artikel tersebut adalah di iwanbandaran.com ya Disana ngebahas tentang pergerakan new Yamaha Frigo Fast Lift 2022 nih teman-teman Jadi, mas IWB ini mendapatkan terawangan Ya, mengenai Yamaha Frigo yang baru lah Melansir dari iwanbandaran.com Jadi, mas IWB ini mulai mencium pergerakan dari Yamaha Frigo terbaru nih Generasi terbarunya katanya bakal meluncur dengan beberapa perombakan nih Penasaran seperti apa? Skui, tonton terus videonya sampai habis Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate-nya Yamaha resmi merilis Frigo pada tanggal 31 Oktober 2018 lalu Tapi ini gak surprise banget lah Contohnya seperti Yamaha Fazio kemarin ya Jadi, untuk Yamaha Frigo ini case-nya sama Di beberapa bulan sebelumnya, sudah banyak spy suit yang beredar mengenai Yamaha Frigo ini For your information ya teman-teman Jadi, Yamaha memberikan nama Frigo ini dengan bahasa Inggris Yang artinya tuh bebas pergi Terus, untuk fitur-fitur yang diusung Frigo adalah Bagasi penyimpanan yang besar nih teman-teman Dengan kapasitas 25 liter Bahkan lebih besar dari Yamaha NMAX Yang membuat berkendara lebih praktis Karena barang bawaan dapat disimpan ke dalam bagasi Para pengendara pun dapat menyimpan barang-barang bawaan Seperti helm full vest, tas, jaket, sepatu, sampai bola basket Kedalam bagasi Frigo yang luas ini F Fitur andalan lainnya ada smartphone dari full Pengisian bahan bakar Yamaha Frigo ini berada di posisi depan teman-teman Jadi, teman-teman tidak perlu membuka jog atau turun dari motor Tengki bensinnya itu berkapasitas 4,2 liter Dengan posisinya ada di dek kaki Tengkinya dilindungi dengan 4 bajak Dan memiliki jarak terendah ke tanah 135 mm Lanjut ke bagian kaki-kakinya Yamaha Frigo ini menggunakan velg 12 inci Dan bantu belas semua nih teman-teman Dengan tapak lebar 100 untuk ban depan Dan 120 untuk ban belakang Jadi membuat motor ini lebih stabil saat bermanuver Ditambah lagi, Yamaha Frigo memiliki fitur long seat and spacious flat footboard Yang maksudnya memiliki jog panjang 895 mm nih teman-teman Jadi panjang banget Terus, untuk ruang kakinya juga lega Bakalan nyaman banget lah untuk boncengan Untuk sistem pencahayaan Tepatnya di bagian headlight Yamaha Frigo sudah menggunakan LED Terus, untuk pada saat kondisi darurat ya Teman-teman bisa menyalakan lampu hazard nih Karena sudah terdapat fitur hazard juga Untuk menambah kenyamanan Yamaha Frigo Misalkan teman-teman lagi pakai Google Maps di jalan Terus HP-nya lobet Nah, Yamaha Frigo ini sudah memiliki fitur electric power socket Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi baterainya lobet pada saat di jalan Fitur unggulan lainnya masih ada beberapa lagi nih teman-teman Gue tidak bisa menjelaskan detailnya satu persatu ya Tapi salah satunya tuh untuk yang tipe S ada smart key system Terus full speedometer digital Anti-lock braking system untuk yang tipe S juga Smart motor generator untuk yang tipe S Forget piston dan DSL cylinder Dan yang terakhir ada start stop and system Kalau untuk harga dan warnanya Yamaha Frigo hadir dengan 3 tipe pilihan Sewaktu itu dibanderol Rp 18.500.000 untuk yang tipe standar Terus Rp 19.700.000 untuk yang tipe S Dan Rp 22.500.000 untuk tipe ABS Harga tersebut merupakan harga on route Jakarta semua ya Tapi sekarang sudah merangkak naik nih Dengan bandrol Rp 19.965.000 untuk yang versi standar Rp 21.520.000 untuk yang tipe S Dan Rp 23.920.000 untuk tipe ABS Harga tersebut juga harga on route Jakarta semua ya Nah setelah tadi kita ngebahas Frigo yang sekarang sudah hadir Kita balik lagi ke Frigo yang akan datang nih Jadi kenapa mas IWB ini bisa tahu Kenapa Yamaha Frigo ini mau meluncur Karena untuk Yamaha Frigo 125 ini Kalau teman-teman ingat Kan di 2018 tadi ya sudah diinfokan di awal Dan sekarang tahun 2022 ini Nyaris otw 4 tahun nih teman-teman Dimana di tahun keempat ini Mas IWB itu mulai menemukan sinyal menggembirakan Karena biasanya sosok generasi Yamaha terbaru itu Akan diluncurkan setelah 4 tahun Tapi untuk desainnya memang sangat samar banget Karena proteksi semua pabrikan sekarang parah ketat katanya nih Yakin 100% sih belum ya teman-teman Tapi sinyalnya memang ke arah sana Kalau mengingat ke 4 tahun produksi tadi ya Jadi setelah 4 tahun tuh pasti akan mengeluarkan yang versi atau varian terbarunya Karena proyeknya sendiri diduga sudah mulai berjalan dengan status on progress Proyek yang diduga sebagai New Frigo 2022 ini Dengan banyak keubahan yang dilakukan Yamaha nanti Jadi sosok desainnya memang akan berubah total nih teman-teman Kalau dibandingkan dengan yang versi sebelumnya Prediksi sementara garis bodi akan lebih lancip-lancip Karena Frigo nanti didaulat untuk mengepur pasar Vario 125 Itu update sementaranya ya teman-teman Mengingat Honda diduga juga sudah menyiapkan generasi terbaru untuk Vario 125 2022nya Wah jadi bakalan seru banget nih pertempuran diantara skutik di kelas 125cc Kalau menurut teman-teman gimana nih Sorry banget ya gue pake apa clickbait gitu kan Jadi untuk yang ada di thumbnail itu gue pake gambar rendering Yamaha Frigo dari Julak Sandy Design Teman-teman juga bisa kunjungin Instagramnya aja Kalau mau liat-liat modifikasi digital dari Julak Sandy Design ya Oh iya jangan lupa berikan opininya di kolom komentar ya Mengenai Yamaha Frigo terbarunya ini Oke deh gue rasa cukup sampe disini dulu informasi yang bisa gue sampaikan Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue Jika video ini bermanfaat jangan lupa di like dan share Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini Bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis Sama nyalain loncengnya juga nih Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate Kalau gue ada upload video terbaru Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di Karena sebelum gue upload ke Youtube Pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya So di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date Oke deh gue rasa itu aja dulu ya Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan aparel riding berikutnya Thank you semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya